Kita ketemu lagi nih di Tsunami Fakta. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas sebuah mikroorganisme kecil yang sangat berperan penting untuk bumi. Karena... Hmm, karena apa ya? Putar dulu intronya. Di dunia yang diperlengsi dengan keindahan yang besar dan gemerlap, terdapat makhluk kecil dan misterius yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan oksigen di bumi. Mereka adalah fitoplankton, mikroorganisme yang kontroversial namun tak tergantikan. Penghasil oksigen terbesar di dunia. Mari kita telusuri lebih dalam tentang kehidupan mereka yang menarik. Fitoplankton adalah kelompok organisme mikroskopis yang meliputi berbagai spesies alga, cyanobakteria, dan ganggang yang hidup di peranan laut, sungai, dan danau bahkan kolam kecil. Mereka memiliki keunikan dalam melakukan fotosintesis seperti tumbuhan di darat. Dalam proses ini, mereka menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan mengubahnya menjadi oksigen, serta menghasilkan senyawa organik yang penting dalam rantai makanan di laut. Fitoplankton menghasilkan sekitar 70 hingga 80 persen dari oksigen di atmosfer bumi. Melalui fotosintesis mereka, dalam setiap tetes air yang tumpah dari ombak, fitoplankton yang terhitung jumlahnya bertransformasi menjadi penyedia utama oksigen bagi makhluk yang ada di bumi. Mereka adalah punggung dalam menjaga keseimbangan ekosistem global dan vital dalam menjaga kehidupan makhluk di bumi. Fitoplankton ditemukan di berbagai habitat perairan di seluruh dunia, tetapi sebagian besar berkembang di laut. Di laut, mereka hidup di zona eofotik, yaitu bagian samudera yang tersukupi cahaya matahari agar dapat melakukan fotosintesis. Karena kelimpahan cahaya matahari, perairan samudera menjadi tempat ideal untuk pertumbuhan fitoplankton. Mereka juga ditemukan di perairan tawar seperti sungai, danau, dan kolam, meskipun tidak sebanyak di perairan laut. Fitoplankton memiliki keragaman yang luar biasa dalam spesies dan bentuk. Mereka dapat berupa Dinoflagellata, Diatom, dan Zuspora. Dan banyak lagi, setiap spesies memiliki karakteristik unik, menggambarkan kekayaan alam yang sangat misterius di dunia mikroskopis. Pada saat yang sama, keberagaman ini memainkan peran penting dalam siklus nutrisi dan rantai makanan laut, seperti penyebaran karbon dioksida di perairan. Akan tetapi, fitoplankton adalah makhluk yang rentan terhadap perubahan iklim dan polusi. Kenaikan suhu laut, peningkatan asam laut, dan polutan dari aktivitas manusia dapat mengganggu pertumbuhan dan reproduksi mereka. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola arus air dan nutrisi di laut, yang dapat berdampak pada kelimpahan fitoplankton. Pengurangan populasi fitoplankton dapat menghancurkan rantai makanan laut, mengancam keberlangsungan hidup semua makhluk yang ada di laut, termasuk manusia. Melihat pentingnya peran fitoplankton dalam ekosistem bumi, upaya pelastarian mereka sangatlah penting. Pelastarian kualitas air, pengurangan polusi, dan pengendalian perubahan iklim dalam langkah-langkah penting untuk menjaga kelimpahan fitoplankton. Selain itu, penelitian lebih lanjut tentang fitoplankton dan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku mereka akan membantu dalam pengembangan strategi pelastarian yang efektif. Fitoplankton adalah makhluk kecil yang menghamburkan batasan antara tubuhan dan hewan hidup dalam dunia mikroskopis yang penuh dengan kajaiban. Mereka adalah guru tersembunyi yang mengajarkan kita tentang keseimbangan alam dan pentingnya menjaga sumber daya kehidupan di bumi kita yang rapuh. Mari jaga dan hormati fitoplankton, produsen oksigen yang berperan sedemikian besarnya dalam menjaga keberlasungan hidup kita. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Semoga dengan adanya video ini, kita makin menghargai lagi tentang keberadaan fitoplankton sebagai produsen penghasil oksigen terbesar di bumi. Terima kasih dan sampai jumpa.